Intro Pertandingan antara Indonesia melawan Argentina memang sudah berakhir. Namun laga itu ternyata memiliki cerita tersendiri yang sangat sulit untuk dilupakan. Sesuatu yang sangat wajar karena kapan lagi mengundang tim sekelas Argentina untuk datang ke Indonesia. Pertandingan itu ternyata juga memiliki dampak yang positif bagi persepak bolaan Indonesia. Karena laga melawan Argentina pasti langsung menjadi sorotan dunia. Mengingat status Argentina yang sebagai cuara dunia pada tahun lalu. Dan untuk itu inilah dampak dibalik pertandingan antara Indonesia melawan Argentina. Ya pada FIFA Matchday tahun ini PSSI secara mengejutkan berhasil mengundang tim nas Argentina untuk melakoni laga persahabatan. Keberhasilan itu tentu membuat negara lain iri. Karena semua pasti ingin menjajal kekuatan dari Argentina yang baru meraih gelar piala dunia tahun lalu. Namun pada FIFA Matchday bulan ini Indonesia dan Australia mendapatkan kesempatan untuk menjajal kekuatan Argentina. Sekaligus mengukur kekuatan seberapa jauh kualitas permainannya terutama bagi Indonesia. Karena seperti yang kita tahu saat melawan Albi Keleste, gap antara Indonesia dengan Argentina tentu terpaut jauh. Karena ranking 149 bakal bertemu dengan ranking 1 FIFA. Pertemuan antara Indonesia melawan Argentina akhirnya dimulai. Banyak orang memprediksi jika Indonesia bakalan kelah-kelak atas Argentina. Alasannya simpel, karena Argentina memiliki kualitas yang sangat jomplak jika dibandingkan dengan tim nas. Namun fakta di lapangan malah menunjukkan sebaliknya. Karena Argentina hanya mampu menang dengan skor 2-0 lewat gol dicetak oleh Leandro Paredes dan Cristian Romero. Setelah pertandingan selesai, banyak yang menganggap jika Indonesia telah sukses menjadi tuan rumah yang baik. Itu dibuktikan dengan tidak adanya insiden yang memalukan serta mampu memberikan keamanan untuk Argentina. Bahkan salah satu jurnalis dari Argentina, yakni Gaston Edul, sampai terkesimah melihat atmosfer sepak bola yang ada di sini. Karena menurutnya, kultur sepak bola Indonesia mirip dengan apa yang terjadi di Amerika Selatan. Sebelum melakoni pertandingan melawan Argentina, biasanya hanya TV lokal yang menyiarkan pertandingan tim nas. Namun saat melawan Argentina, tercatat lebih dari 50 stasiun TV ikut menyiarkan. Dan TV-TV itu menyebar ke seluruh dunia. Hal itu terjadi karena dunia ingin melihat kipra Argentina setelah menjadi juara dunia. Sehingga mereka yang menontonnya secara tidak langsung juga mengetahui sepak bola Indonesia. Maka dari itu, saat melawan Argentina, nama Indonesia juga ikut terbawa-bawa karena mereka juga menjadi sorotan dunia. Pertandingan melawan Argentina tentu bisa menjadi ajang bagi para pemain untuk menambah pengalaman serta mental bertanding di lapangan. Karena kapan lagi mendapatkan kesempatan untuk melawan sang juara dunia? Jika itu dilakukan, maka akan berdampak positif bagi para pemain tim nas. Apalagi selanjutnya mereka bakal melakoni beberapa ajang yang sangat penting, seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Setelah sukses menjamu Argentina, PSSI bertekad untuk mendatangkan kembali tim kelas dunia. Hal itu diunggapkan langsung oleh Erick Thohir, selaku ketua federasi. Ya, pria yang sekaligus Menteri BUMN itu siap mendatangkan tim seperti Brazil, Maroko, hingga Portugal. Itu diucapkan oleh Erick Thohir sendiri dalam sebuah konferensi pers. Ya, seperti tahun ini dengan Argentina, abis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih satu lawan setiap tahun. Kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Ya, jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking. Tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Lebih lanjut dengan apa yang sudah dilakukan selama ini, semoga berdampak baik untuk keberlangsungan timnas Indonesia. Sehingga membuat tim Garuda bisa berbuat banyak saat bermain di ajang internasional. Terutama ajang Piala Asia yang rencananya akan digelar pada bulan Januari tahun 2024 mendatang. Dimana skuad Garuda bakal satu grup dengan Jepang, Irak, dan musuh bebuyutan di Asia Tenggara, Vietnam. Jadi itulah dampak dibalik suksesnya Indonesia menjamu Argentina dalam FIFA Matchday tahun ini.